Jumpa kembali bersama Agri Fanali Channel Geger dan wiruk-pikuk masalah aplikasi peduli lindungi yang tidak semuanya bisa diakses oleh masyarakat luas ada info terbaru, syarat naik pesawat bakal berubah masyarakat yang tidak punya atau tidak bisa mendownload aplikasi peduli lindungi tak perlu khawatir pemerintah akan memudahkan proses bepergian dan tak perlu lagi menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk syarat naik pesawat Chief Digital Transformation Officer Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Setiaji mengungkapkan saat ini ekosistem terus berkembang ada banyak pertanyaan tidak bisa download peduli lindungi karena memori penuh, karena banyak aplikasi sekarang kami sudah berkoordinasi dengan platform digital seperti Gojek, Grab, Tokopedia, Traveloca bahkan jaki jadi tak harus menggunakan peduli lindungi tetapi Anda bisa mendapatkan fitur-fitur yang ada di peduli lindungi kita akan launching di bulan Oktober ini kata Setiaji dalam sebuah diskusi dikutip hari Senin tanggal 27 September 2021 Setiaji juga mengungkapkan jika masyarakat tidak punya handphone sama sekalipun dan harus ke bandara saat ini sudah diperlakukan integrasi informasi di tiket jadi tinggal masukkan nick maka langsung muncul status orang tersebut di peduli lindungi sudah ada fitur self-check-in jadi sebelum berangkat teman-teman sudah bisa melakukan self-check-in sendiri ini bisa membantu mencegah orang yang tidak teridentifikasi saat melakukan perjalanan Setiaji juga menjelaskan di sisi lain peduli lindungi ini terkait dengan hasil tes laboratorium hasil tracing dan orang yang kontak rap akan dimasukkan dalam daftar hitam selain itu aplikasi ini juga terintegrasi juga dengan telemedicine sehingga bisa didapatkan layanan pengobatan gratis kemudian juga diintegrasikan dengan sistem supaya tidak hanya menjaga dari dalam tetapi juga dari luar atau lingkungan ini difasilitasi Pominfo lalu keamanannya dari BSSN dan dimonitor ketat oleh datanya terjamin dan aman jelas dia Setiaji menambahkan aplikasi peduli lindungi ini awalnya tidak diproyeksikan berdampak sebesar ini namun dalam pengembangannya terus diperharui sistemnya infrastruktur dan masalah-masalah lainnya dia menyebut banyak masukan yang diterima oleh pemerintah dalam pengembangan ini awal Juli jumlah download masih di bawah 1 juta tapi sekarang sudah mencapai 48 juta downloader jelasnya demikian berita aktual dikutip dari Detik Finance Senin 27 September 2021 sebarkan informasi baik ini ke seluruh teman-teman Anda bahwa mulai bulan besok Oktober peduli lindungi sudah tidak lagi menjadi syarat penerbangan mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya Anda orang yang pertama mendapatkan update informasi terbaru lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah